Banjir yang merendam sejumlah rumah di Kelurahan Legok, Kota Jambi, perlahan mulai surut. Dalam dua hari terakhir, air surut mencapai 7 cm. Sejumlah rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, masih terendam banjir. Namun, dalam dua hari terakhir, air perlahan surut hingga 7 cm. Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Rahman Syah, mengatakan banjir mulai surut secara bertahap. Hal itu disebabkan karena kondisi sungai Batanghari yang mulai surut. Berdasarkan pantauan dari pintu air di kawasan Kasang, Kota Jambi, Rahman Syah menyebutkan, ketinggian atau depit sungai Batanghari saat ini hanya 13,89 cm. Kondisi itu turun dari depit air sebelumnya, yang mencapai 14,5 meter dari dasar sungai. Perkenalkan saya, Lura Legok, Kecamatan Danau Sipin. Dan kondisi kelurahan Legok saat ini memang masih keadaan banjir. Namun, Alhamdulillah, dalam dua hari ini ada penurunan. Dari tadinya turun 3 cm, dan juga sekarang menambah lagi ada turun 4 cm. Jadi sekarang berdasarkan dari pantauan, dari ancol itu, pengukuran ketinggian air itu sekarang di posisi 13,89 cm. Dan kita saat ini di posisi siang dampak. Meski demikian, masih ada sejumlah rumah di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi yang terdampak banjir. Hal ini masih sedikit mengganggu aktivitas warga setempat. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan.